Video pengakuan seorang pria yang mengonsumsi daging kucing viral di media sosial. Hal ini menimbulkan perbincangan di media sosial hingga pihak kepolisian melacak keberadaan pria pemakan daging kucing itu di wilayah kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dari penelusuran itu, polisi mengamankan terduga pelaku berinisial N, warga Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kemapores, Sabes, Semarang untuk dimintai keterangan. Kemudian memasang garis polisi di kediamannya. Kepolsek Gunung Pati, Kompol Agung Raharjo, saat mendatangi rumah pelaku pada Rabu 7 Agustus, menyatakan dari hasil penyelidikan, pelaku tidak hanya sekali mengonsumsi daging kucing. Menurut Agung, daging kucing tersebut dipercaya pelaku bisa mengobati penyakit diabetes yang dideritanya. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus konsumsi daging kucing ini. Tiga orang penghuni rumah kos milik terduga yang mengetahui perbuatan pelaku juga telah dimintai keterangan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti alat penanak nasi, sabit, dan tulang belulang yang diduga dari kucing yang dimakan pelaku. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryawicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.